Intro Hai guys, kita mau lagi dengan saya disini Kresnake di acara Top Chart Indo Ya pastinya ya, deretan musik Indonesia terupdate gitu Apa kabar kalian semua? Pasti baik-baik aja lah ya Jangan sampai ada yang sakit, apalagi kena corona gitu ya Bahaya banget gitu ya Ya, satu jam ke depan kita akan membahas tentang Sepuluh tangga lagu yang ter-hits di Indonesia ini Pastinya, dan tetep antingennya terus Sampai satu jam ke depan Karena nanti di akhir acara bakal ada quiz gitu Dengan hadiah yang sangat menarik dari Banyungi TV Oke, here we go Intro Oke guys, kali ini aku juga mau ngingetin kalian semua Tetap rajin olahraga Di masa new normal ini Dan pastinya juga pakai masker, hand sanitizer, kayak gitu Bukan berarti new normal itu juga kita bisa Bebas keluar rumah, terus kita bebas berjabat tangan, tos, terus rangkul cewek orang kayak gitu Nggak pantas guys gitu Ya yang pastinya biasakan hal-hal yang baik gitu loh Termasuk kesehatan untuk diri kita sendiri gitu Kalau aku sendiri sih, biasanya sih emang olahraga setiap sore kayak gitu-gitu sih Oke Langsung aja ke sepuluh tangga lagu yang lagi hit sekarang Gitu ya Check it out Oke guys, jadi di posisi ke sepuluh ada Yunisara dengan Benci Untuk Pencinta Nah, ini pastinya juga nggak asing buat kalian semua Karena apa? Lagu ini sempat viral ya Apa ya? Populer lah bisa dibilang ya Sama Ben Naif gitu Nah, cuma beda banget dari Naif Naif kan lebih ke retro gitu ya Untuk ransemennya Nah, kalau yang ini itu lebih ke string gitu Lebih ke main gitar kayak gitu-gitu Dan ini dinyanyikan oleh Yunisara gitu Kita tahu dia itu diva dan cukup mengobati untuk fans-fansnya lah Yang istilahnya jarang keluar, tiba-tiba keluar dengan lagu yang oke banget kayak gini gitu kan Penasaran kan seperti apa lagunya? Let's check it out Aku tak tahu apa yang terjadi Yo guys, itu tadi Deretan nomor 10 dari Yunisara Benci Untuk Pencinta Dan sekarang lanjut aja ke nomor 9 gitu Disini ada Raisa Teristimewa Nah, ini for your info aja nih guys Raisa ini ternyata terinspirasi dari beberapa tokoh yang menginspirasi dia Yang istilahnya menginspirasi, terus memberikan energi positif Ya, istilahnya apa ya Dampaknya positif lah ke masyarakat kayak gitu Dan lagu ini tuh ternyata ditulis dari tahun sekitar akhir-akhir 2018 lah Setelah dia ada konser Hermata gitu Nah, dia langsung ingin fokus ke keluarganya gitu Apalagi ke dedek bayinya gitu kan Nah, cuma dia bakal bikin Bikin sekiranya apa ya Kayak konser lagi gitu di Juni 2020 gitu Tapi kan lagi Corona ya Apakah lanjut ya? Penasaran nih saya nih jadinya Ya, kita tunggu aja nanti kayak gimana Oke, penasaran dengan lagunya? Yo, here we go Oke guys Di posisi ke-8 ada Diskoria dan Dian Sastro Wardoyo Yaitu Srenata Jiwalara Ya, di posisi ini sekarang naik ya Yang minggu lalu tuh di 10 Sekarang di 8 Wah, ini prestasi oke nih buat kalian semua disitu ya Ya, selamat buat Dian Sastro Wardoyo Dan juga Diskoria Oke, jadi for your info aja nih Untuk Dian Sastro Dia ini ternyata multi-talent banget gitu Selain bisa acting Dia juga bisa Apa ya Main gitar Terus Puisi monolog juga dia bisa Nyanyinya Eh, nyanyinya apa Bacanya gitu Terus juga sekarang bisa nyanyi gitu Wah Kayak bisa gak ya Membakaikan saya gitu Mungkin Oke Gak usah banyak ngomong Langsung aja yuk Kita lihat video clip-nya Ini dia Oke guys Langsung aja ke nomor 7 Yaitu adalah Rizky Febian Tak Lagi Sama Nah, ini Menarik banget nih Selain istilahnya Dia ini Rizky Febian ini adalah Anak dari Komedian kondang gitu Dari Sule gitu Om Sule gitu kan ya Dia juga Ternyata Banyak juga ya Yang menggandrungi dia gitu ya Cewek-cewek tuh banyak yang suka gitu Termasuk dengan Teman-teman saya wanita Apalagi Mbak yang ada di sana mungkin gitu kan Yang lagi di belakang kamera gitu Pasti suka sama Rizky Febian gitu Karena mau gimana lagi ya Suaranya juga oke banget Terus lembut banget Easy listening buat cewek-cewek juga Kayak gitu kan Untungnya saya bukan cewek Tapi saya Saya tetap support tuh kok Ke Mas Rizky ini Karena apa Dia ini Bisa dibilang Oke banget karena Lagi berdonasi juga Lagi berusaha untuk Mengumpulkan donasi Dia juga kerjasama dengan Viola Indonesia Dan juga Ervas gitu Untuk mengumpulkan donasi Buat Semua korban yang Istilahnya apa ya Karena COVID-19 ini loh Gitu Oke caranya Gampang banget juga Untuk berdonasi Membantu Orang yang terdampak Sama COVID-19 ini Gitu Cukup dengan membeli Merchandise eksklusif Dari Rizky Febian Kalian semua udah Ikut berdonasi Ya Makanya tuh guys Ayo kita dukung Musisi-musisi yang kayak gini nih Gitu kan Ya langsung aja Ini dia Lagu dari Rizky Febian Tak Lagi Sama Welcome back with me Gen Oke Masih bersama saya Chris Nake disini Dan masih di acara Top Chart Indo Dari Tan Musik Indonesia Terupdate Ini masih ada gak sih Banyak banget tuh Kayak ada seribu orang Oh enggak Tiga ribu mungkin Oke guys Ya Jangan lupa Tetep pantangin aja disini Sampai satu jam ke depan Ya pastinya Sampai acara ini selesai Maksudnya gitu Ya bakal ada Quiz juga Di akhir acara nanti Dengan Hadiah yang menarik Dari Bajongi TV Pastinya gitu Oh iya Jangan lupa juga ya Follow Instagramnya Bajongi TV Oke langsung aja Lanjut ke nomor 6 Disini ada Ardhito Pramono Dengan Better Love Langsung yuk Check it out Ya langsung aja Di posisi kelima Yaitu adalah Fidi Aldiano Dengan bertahan Lewat senja Oke anak senja banget nih Ya Untuk info Buat kalian semua juga Fidi ini Kembali memproduksi Pasca dia Operasi Kanker Ginjal Gitu guys Nah gak cuma itu aja Ternyata Di balik itu semua Dia juga kolaborasi Dengan semua Banyak artis sih Ada artis Yura Itu sebagai pianis Disini Terus juga Petra Siombing Itu sebagai gitaris Gitu kan Wah ini oke banget nih Pasti Petra Siombing nih Nah gak lupa juga Selain itu Penyanyi ini Keairan 29 tahun ini Ternyata Dia itu menggaet Air Ranger Ari Renaldi Ya itu dia Oke Inspirasinya sendiri pun Lagu ini ternyata Dari Perjuangannya dia Perjuangannya dia Untuk melawan Kanker tersebut Gitu Dan Pesan sih Untuk Untuk orang-orang Yang kena kanker Jangan sangat patah semangat Karena Masih ada Harapan juga Terus juga masih ada Kesempatan untuk Kalian sembuh Kayak gitu sih Oke kita doakan aja Vidya Aldiano Semoga bisa membaik Gitu Segera fit Bisa langsung Istilahnya kayak Tetap memberikan Apa ya Dampak positif Terus Tetap menginspirasi Ya udah itu aja sih Amin Oke langsung aja Yuk ini dia Kita lihat Sampailah kita di posisi nomor 4 Yaitu Rosa Dengan lagu Masih Ya lagu ini Dari Rosa sendiri Bisa dibilang apa ya Oke banget Karena apa Baru masuk Terus langsung booming Gitu kan Salud banget Buat Teocha juga Lagunya Gimana Kok bisa ya Kok bisa langsung masuk Ke atas gitu kan Ya banyak banget Emang banyak banget sih Kayak istilahnya Contoh-contohnya gitu kan Kayak Hati yang kau sakiti Terus pudar Terus sakura Aet-aet cinta Wah keren banget Beneran Teocha Coba Masih Oh masih muda sih Oke Penasaran kan dengan lagunya Yaitu Rosa dengan lagu Masih Oh ya Ternyata kita bakal break Pastinya Jangan kemana-mana Tetap disini aja Yuk Langsung ini dia Rosa dengan lagu Masih Telah ku hapus Fotomu Welcome back again with me guys Masih bersama saya Bersama saya itu Kresna K Di Banyolongi TV Top Chart Indo Deretan Musik Indonesia Terupdate Ya pantengin terus aja Disini Tetap disini aja ya Jangan kemana-mana Tonton terus Nanti di akhir acara Ada quiz Dan pasti ada hadiah marik Dari Banyolongi TV Gitu ya Tetap disini aja gitu Karena kita bakal nanti Tanya-tanya nih Tentang lagu-lagu yang tadi ini Gitu kan Oke langsung aja Di posisi ketiga itu Adalah Tulus Dengan adaptasi ya Lagu ini sebenarnya Lebih ke kampanye gitu sih guys Kayak kita harus adaptasi Dengan kondisi yang sekarang Gitu Yaitu COVID-19 ini Gitu Adaptasinya gimana ya Mungkin Di rumah aja Kayak gitu Terus kita lebih dekat Sama keluarga Kayak gitu kan Sama orang-orang terdekat Kayak gitu Oke penasaran kan Dengan lagunya Langsung ya Check it out Ya oke Kita sampai di posisi Runner up Gitu guys Ya ini siapakah Nomor 2 ini Tapi Tunggu dulu guys Aku mau kasih tau kalian semua Jangan lupa untuk follow Instagram Banyuwangi TV Yaitu Banyuwangi TV Official gitu Terus Jangan lupa juga Subscribe gitu Subscribe dan share juga Channel kita di Youtube Kita juga punya channel di Youtube Yaitu Banyuwangi TV Gitu Sudah Banyuwangi TV aja Jangan Banyuwangi TV Ada embel-embel lain ya Oke Di posisi kedua Ada Mawar Dejuk Dengan Ruang Rindu Ini lagunya Leto Tapi Anasmennya oke banget Karena apa Ini Lebih ke peralatan rumah Gitu kan Jadi Konsepnya oke banget Buat Pandemi ini New normal ini Gitu kan Tetap di rumah aja Bikin musik Gitu Oke Langsung aja Ini dia Mawar Dejuk Dengan Ruang Rindu Oke guys Kita sampai di posisi nomor 1 Yaitu Weird Genius Dengan Latih Wah ini Keren banget kalian semua Wah Yang dibalik Weird Genius ini Keren banget Karena lagu ini juga Nge-hits banget Apalagi di Banyuwangi Gitu kan Banyak banget yang nge-cover Dengan Latih Challenge Kayak gitu Terus Udah gitu juga cover-cover juga ada Gitu kan Beberapa temen-temen saya juga banyak yang cover Gitu kan Ya Pemirsa Jadi Latih ini juga sendiri Itu di Youtube Sudah mencapai viewers 50 juta Wow Itu banyak sekali Gitu Tapi Sangat disayangkan Karena apa Di samping Banyak orang yang memuji lagu ini Oke banget Gitu Keren banget Karena perpaduan dari Lagu adat Disini kayak lagu Apa ya Banyak instrumen-instrumen Kayak gamelan Kayak gitu-gitu Digabungin sama IDM Kayak gitu kan Itu keren banget kan Ya Jujur saya juga Keren banget gitu Ngeliatnya amiss banget gitu Nah Banyak juga Yang Istilahnya ada berita miring juga Yang ngomongin berita miringnya Itu lagu ini Katanya Nyembah setan gitu Kok nyembah Gitu ya Aku juga bingung gitu Terus Hal ini juga Ternyata ditanggapi oleh Eka Gustawanya Juga sangat santai Gitu kan Eka Gustawanya katanya juga Dia bilang Saya aja Menjalankung takut Gitu kan Di Podcastnya Deddy ya Apalagi bikin Konten yang horror-horror Yang berbau horror Gitu kan Ya Langsung aja Kalau gitu Kita langsung coba Liat Ini dia Latih Weird Cini News Sampai lagi kita di penghujung acara guys Yaitu di segmen quiz ya Thank you buat kalian semua yang udah ngikutin kita Sampai Sampai di segmen ini gitu Dan masih setia dengan Top Chart Indo gitu kan ya Di Banjungi TV Dan ini dia Sebutkan dua artis yang terlibat dalam Lagunya Vidi Aldiano gitu kan Tadi aku sebutin dua ya Ada dua aja ya Untuk artisnya Si gitaris sama si Pianisnya gitu kan Yang dari siapa nih Ini gampang banget Cara jawabnya juga gampang banget Kalian bisa langsung caption atau komen Di postingan kita tentang Quiz hari ini gitu kan Kalian bisa langsung Komen disitu Terus jangan lupa follow juga Banjungi TV Official Itu IG nya Dan juga subscribe ya Subscribe Channelnya kita juga Yaitu di Banjungi TV Udah itu aja sih Oke guys itu tadi Quiz dari Top Chart minggu ini Dan saya Kres Nake Pamit undur diri Terus tonton Top Chart Indo Deretan Musik Indonesia Terupdate setiap jam 3 sore Sampai jam 4 Di hari Senin Hanya di Banjungi TV system the 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 Terima kasih telah menonton!